Saya tidak pernah merasa melakukan kesalahan karena telah memilih Oppenheimer untuk tugasnya di masa perang. Sekarang saya menjadi maut penghancur dunia. Keputusan Brigadir Jenderal Leslie Richard Groff Jr. menunjuk Julius Robert Oppenheimer untuk memimpin proyek Y alias Laboratorium Los Alamos berbuah manis karena proyek pengembangan bom atom akhirnya berhasil. Groff Jr. memimpin proyek Manhattan sejak 17 September 1942. Proyek di bawah Corp Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat dari distrik Manhattan itu kemudian memindahkan base campnya ke Los Alamos. Surat fisikawan dari Edward Taylor, Eugene Wigner, Leo Slezard, dan Albert Einstein kepada Presiden Franklin D. Roosevelt Agustus 1939 menjadi tonggak awal proyek. Surat itu berisi peringatan tentang ancaman Jerman yang sudah mulai proses pengembangan bom atom pasca penemuan fisika nuklir oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann pada 6 Januari 1939. Fenomena ini disikapi Roosevelt dengan lebih dahulu mendirikan Komite Penasihat Bidang Uranium atau Komite Eksekutif S-1. Namun, kejadian Perang Dunia II di Eropa dan Pasifik membuat Roosevelt baru menyetujui upaya proyek pengembangan bom atomnya secara resmi pada 19 Januari 1942. Langkah nyata proyek Manhattan baru dijalankan pada pertengahan Juli 1942. Sejumlah ilmuwan Komite Eksekutif S-1 seperti Arthur Compton dan James B. Conan merekomendasikan nama Oppenheimer kepada General Groves. James Conan merupakan salah satu mentor Oppenheimer di Harvard. Ujar Groves dalam autobiografinya. Now it can be told, the story of the Manhattan Project. Oppenheimer dipilih General Groves menjadi direktur Lab Los Alamos untuk proyek Manhattan pada 1942. Ia bergabung dengan proyek itu demi dharma atau tugas mulia yang lebih besar. Kendati pun akhirnya ia mengembangkan senjata yang begitu menghancurkan. Manuskrip kuno India, Bhagawat Gita. Menjadi salah satu sumber penting dalam keyakinan Oppenheimer. Bahwa para ilmuwan tidaklah semestinya berdiri di atas menara garing dan bertindak egois. Melainkan melakukan sesuatu yang efektif di dunia. Dan berdasarkan filosofi itu dapat terlihat kontradiksi yang terjadi pada kehidupan Oppenheimer. Bahwa seseorang dengan kecerdasan di atas rata-rata berpadu dengan kepribadian pasif yang sanggup membuat bom atom. Oppenheimer sangat paham akan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh bom atom. Namun, seperti yang dikisahkan oleh Bhagawat Gita, Oppenheimer ibarat berada dalam posisi Arjuna. Ketika diminta Dewa Krishna melakukan tugasnya untuk memerangi Kurawa. Dia memisahkan dharmanya sendiri untuk membantu menciptakan bom yang akan diputuskan oleh para pemimpin. Tentang kapan dan bagaimana bom itu digunakan, dia mengatakan, saya melakukan pekerjaan sebagaimana yang sudah ditugaskan. Ujar sastrawan Alok Akharana dalam artikelnya, How J. Robert Oppenheimer was influenced by a Bhagawat Gita. Di kolom Literary Hope, 10 Juli 2023. Oppenheimer bekerja berpacu dengan waktu, karena Jerman sudah mulai memproduksi air berat yang menjadi salah satu komponen penting dalam pembelahan inti atom di Norwegia. Meski kemudian, sejumlah pasukan khusus Norwegia menyambut asini. Oppenheimer bekerja dengan sangat keras, sampai tak mempedulikan kondisi kesehatannya. Penyakit TBS yang ia idap sejak diberhati menjadi semakin parah, hingga tubuhnya mengurus. Namun eksperimen Oppenheimer terus berjalan. Eksperimen visi plutonium itu kemudian digunakan untuk senjata bom atom, Thin Man. Sementara eksperimen terhadap isotop uranium-235 digunakan pada senjata bom atom Little Boy. Yang pada 6 Agustus 1945 dijatuhkan ke kota Hiroshima. Uji coba Trinity Test dilakukan pada 16 Juli 1945 pagi di Gurun Jornada del Muerto, New Mexico atas permintaan Presiden Hari Estruman. Sang Presiden ingin agar uji coba dilakukan sebelum konferensi post-dump pada 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Bom atom yang diuji coba diberi nama The Gadget. Desainnya serupa dengan bom Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Sebelum diledakkan, The Gadget lebih dahulu dimasukkan ke dalam kontainer baja berdimensi panjang 25 kaki dan diameter 10 kaki. Dan pagi setelah hujan reda, bunyi BOOM! Menggelegar. Ledakan The Gadget diobservasi dengan merekam aktivitas ledakannya melalui dua pesawat pembom B-29. Super Fortress Bom meledak pada pukul 5.29.21 detik dengan energi setara 24,8 kiloton TNT. Butiran pasir silika yang mendominasi gurun meleleh dan menjadi butiran kaca radioaktif. Ledakan itu menciptakan kawas dalam 1,4 meter dan lebar 7 meter. Getaran yang ditimbulkan ledakannya sangat terasa sampai radius 160 kilometer. seiring menimbulkan awan jamur setinggi 12,1 kilometer. Ungkap Harry The Wolfsmith dalam Atomic Energy for Military Purposes The Official Report on the Development of the Atomic Bomb under the Auspices of the United States Government 1940-1945. Dan untuk mengakhiri perang, Amerika lalu menjatuhkan bom atom yang dikembangkan Oppenheimer ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tiga hari kemudian. Oppenheimer kemudian menyesal karena telah menimbulkan penderitaan pada korban di dua kota itu. Namun penyesalan itu justru ditanggapi amarah oleh Presiden Truman. Pada sebuah pertemuan di Los Alamos, dia dan beberapa staf proyek Manhattan menyesali pemboman Nagasaki yang dirasanya sudah tidak perlu jika dilihat dalam sudut pandang militer. Pada Oktober 1945, saat bertemu Presiden Truman, Oppenheimer merasa tangannya berlumuran darah korban dan pernyataan itu membuat Truman marah. Kepada sekretarisnya Dean Eggleston, Truman berkata ketus, saya tidak mau melihat orang sialan itu di kantor saya lagi. Menjelang akhir hayatnya, Oppenheimer tak pernah lepas dari rasa penyesalannya. Hal ini terungkap ketika ia diwawancara NBC untuk dokumenter The Decision to Dr. The Bomb 1965. Bom atom yang dikembangkannya berkembang jadi aneka senjata nuklir yang mengancam kehancuran dunia pada era perang dingin. Kita tahu dunia takkan lagi sama. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya menangis, banyak di antara yang lainnya bungkam. Saya ingat sebuah manuskrip Hindu, Bhagawat Gita. Wisnu berusaha membujuk pangeran Arjuna bahwa ia harus melakukan tugasnya dan untuk membuatnya terkesan, ia mengambil sebuah senjata dan mengatakan, Sekarang saya menjadi maut penghancur dunia. Saya harap kita semua bisa merenunginya. Ujar Oppenheimer Pada 1965, Oppenheimer mengidap kanker tonggorokan. Upaya perawatan kemoterapinya sia-sia karena pada 18 Februari 1967, Oppenheimer mengembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Princeton, New Jersey. Jenasahnya dikremasi dan abunya disemai di pesisir St. John. Terima kasih telah menonton!